Kita ke dunia olahraga, pemirsa Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi memperkenalkan mantan pemain Timnas Belgia, Raja Nenggolan. Pemain yang pernah membela Inter Milan dan AS Roma itu di kontrak The Guardians hingga akhir musim Liga 1. Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi memperkenalkan rekrutan baru mereka yang juga mantan pemain Timnas Belgia, Raja Nenggolan, pada Senin Malam. Pemain yang pernah membela Inter Milan dan AS Roma itu di kontrak The Guardians hingga akhir musim Liga 1. Akan tetapi kesepakatan Bayangkara FC dengan Raja bisa diperpanjang. Raja menyatakan semangatnya membantu Bayangkara FC untuk meninggalkan zona degradasi. Ketika saya di sini, sejak satu minggu kemudian saya bilang bahwa saya akan suka bermain di Indonesia. Dan satu-satunya yang memperkenalkan adalah hal ini, jadi itu bukan pilihan yang mudah. Sejujurnya, jika Anda melihat table, itu tidak mudah. Tapi seperti saya selalu bilang, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, ini adalah motivasi yang lebih besar untuk berada di tim yang ingin tinggal di Indonesia. Jadi, untuk saya, ini adalah hal ini untuk memperkenalkan saya lebih banyak. Usai diperkenalkan, Raja langsung ikut berlatih bersama The Guardians pada selasa sore di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, Raja diprediksi tidak akan dimainkan saat Bayangkara FC bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa Jay Itzes dan Nathan Chowaon semakin dekat membela Timnas Indonesia. Naturalisasi keduanya telah dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI. Naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chowaon telah dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar selasa siang di Jakarta. Setelah proses naturalisasi dibahas dalam sidang paripurna, Presiden Jokowi Dodo akan menerbitkan keputusan Presiden dan kedua pesepak bola akan diambil sumpahnya. Sesuai hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, memutuskan menyetujui dan pemberian pertimbangan kewarangan negara Republik Indonesia kepada Saudara Jay Itzes dan Saudara Nathan Noel Romejo Chuaon. Sebelumnya naturalisasi keduanya juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Kini Itzes dan Chuaon sedang dikejar waktu untuk dilaftarkan pada entry by name Piala Asia 2023 Qatar yang tengah akhirnya pada hari Minggu 10 Desember mendatang. Negaraan untuk Jay dan Nathan dan Alhamdulillah tadi Komisi 10 sudah selesai dan seluruh fraksi setuju dan seluruh pembinaan setuju. Semoga ini makanya kita maraton dan semoga bisa mengejar. Pemirsa iNews menggelar konser musik berjudul Sound of Love After Class yang digelar di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Gelaran itu bekerja sama dengan salah satu produsen motor terkemuka di tanah air. Gelaran Sound of Love atau Soul After Class ini hadir di kota Kembang, Bandung. Gelaran musik persembahan iNews yang berkolaborasi dengan Yamaha Grand Villano ini membuat mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI antusias. Walau mendung dan diguyur hujan. Selain menampilkan keterampilan tradisional, anak-anak muda Bandung juga menampilkan keahlian tarian seni kontemporernya. Dalam kesempatan ini, Yamaha memperkenalkan motor metik Grand Villano dengan model classy yang sangat cocok bagi anak muda. Kepada para peserta dan penonton, Yamaha memberikan edukasi tentang ketangguhan rangka Yamaha yang memberikan garansi 5 tahun atau jarak 50 ribu kilometer. Sehingga anak-anak muda pecinta kendaraan roda dua tak perlu was-was lagi rangka motornya patah saat berkendara. Gelaran musik soul after class ditutup dengan berkendara. Penampilan dari roket-roker, walaupun diguyur hujan, antusiasme mahasiswa UPI tidak surut. Mereka bernyanyi bersama dengan lagu andalan roket-roker ingin hilang ingatan hingga acara selesai. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Pemirsa siapa yang tak kenal karakter kartun Soundership, salah satu program favorit keluarga Indonesia yang hadir di layar kaca MNC TV. Nah, kini keseruan karakter animasi asal Inggris itu bisa Anda saksikan langsung di Dairyland Farm Theme Park, Puncak Bogor. Mengisi liburan sekolah yang tinggal beberapa pekan lagi, MNC Licensing menggelar acara Soundership Journey to Dairyland Farm Theme Park, Puncak Bogor, Jawa Barat. Event yang digelar mulai bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 ini menampilkan karakter kartun Soundership yang memberikan pengalaman liburan tak terlupakan bagi para pengunjung. Tak hanya berjumpa dengan karakter Sound dan Bidzer, pengunjung juga mendapat edukasi dan berinteraksi langsung dengan satwa yang ada di Dairyland Farm Theme Park, Puncak. Ini event Soundership pertama kali kita kerjasama dengan Tim Park yang ada di Indonesia. Dan kedepannya kita harap juga akan ada kerjasama-kerjasama dengan Tim Park atau mall-mall kita yang kedepannya lain. Yang pasti tujuan kita adalah ingin menciptakan supaya masyarakat yang bisa lebih mengenal lagi dengan karakter Soundership dan juga lebih menciptai karakter Soundership. Simori Dairyland berharap dapat memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung ini. Dan tentunya dengan event kolaborasi Soundership ini bisa memberikan tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan edukasi kepada keluarga. Hanya Soundership, MNC Licensing juga memiliki sederet karakter lainnya, seperti Kiko, Pimaes, Sientong, Titus, dan Zana, yang dapat mengisi keseruan keluarga Indonesia dalam mengisi liburan sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews, melaporkan.